Intro Memanas situs nuklir Israel Ambrol Jebol Amukan dari padana menterinya bikin mendidih dunia ambar Sionis tumbang Tentara Israel mengatakan rudal anti pesawat suriah telah melesedari target dan meledak di tepat di fasilitas nuklir di kota Dimona di selatan negara Israel Laporan langsung tentang cedera atau kerusakan dalam insiden yang memicu sirene meraung-raung di daerah dekat reaktor nuklir rahasia Dimona milik Israel itu bikin gempar Dilansir Al Jazeera Serangan rudal suriah yang jatuh tepat di atas fasilitas nuklir milik Zionis itu adalah ledakan yang cukup besar yang dapat terdengar hingga ke Yerusalem Sekitar 150 km atau 93 mil dari situs tersebut Seorang juru bicara militer Israel mengatakan rudal suriah telah ditembakkan ke pesawat Israel selama serangat sebelumnya Dan telah melewati targetnya dan juga mencapai daerah Dimona hingga bikin fasilitas nuklir Israel Ambiar Rudal suriah adalah SA-5 salah satu dari beberapa yang ditembakkan pesawat Angkatan Udara Israel menurut juru bicara itu Perdana Menteri Israel juga mengamuk dan langsung menginstruksikan untuk menyerang beberapa baterai rudal di suriah Termasuk penembakan proyektil yang menghantam wilayahnya itu Rudal permukaan ke udara ditembakkan dari suriah ke negev selatan Israel sebagai tangkapan Kami menyerang baterai tempat rudal diluncurkan dan baterai permukaan ke udara tambahan di suriah Demikian pernyataan militer Israel Sementara itu kantor berita negara suriah sana mengatakan pertahanan udara suriah Menjegat banyak sekali serangan Israel yang menargetkan daerah-daerah di pinggiran kota Damascus Pertahanan udara menjegat roket dan menjatuhkan sebagian besar dari mereka Meskipun empat tentara terluka namun tidak serius dan menelan korban Dalam serangan itu dan beberapa kerusakan material terjadi namun tidak sefat hal yang terjadi di fasilitas nuklir sionis Gempar sistem anti pesawat air rondom milik Israel jebol lagi Rudal dari jalur Gaza hantam kota penting ini Sistem anti pesawat air rondom Israel jebol lagi setelah serangan belasan yang intens dari jalur Gaza ke milih penduduk di kota Serot di Israel Surat kabar Israel Yediot Aronhot melaporkan Pada pagi sebanyak lebih dari 5 roket diluncurkan dari jalur Gaza ke kota Serot di Israel Media sempat menyetakan lonceng alarm rezim mulai berbunyi mengaung-ngaung Seperti sirene yang membangunkan semua orang untuk segera berlindung Sebelumnya media Israel telah memberitakan Bahwa sistem anti pesawat air rondom telah mencoba untuk menjaga serangan Namun karena besarnya operasi ini membuat salah satu sistem persenjataan yang dimiliki negara Serot tersebut tak sanggup menjaganya Puluhan rudal pun telah diluncurkan untuk menjaga serangan Dalam laporannya juga dikabarkan jika air rondom Israel telah salah mengira peluru anti pesawat berat sebagai roket Sumber keamanan setempat telah memberitahu jaringan Lebanon Al-Mayadin bahwa tidak ada roket baru diluncurkan dari Gaza terhadap pemukiman Israel Hal itu membuat malu pasukan Zionis Sebab sistem antik pesawat air rondom milik Israel kembali jebol Waduh kubah besi Zionis tak sejanggih dulu Israel cari sistem pertahanan alternatif setelah air rondom gagal lagi Kementerian peperangan Israel sedang menyusun rencana untuk mengembangkan sistem anti rudal laser Sebagai alternatif untuk air rondom atau siku babesi Setelah gagal mencegat roket-roket kelompok perlawanan dari Palestina Menurut surat kabar Marif Israel, militer rezim Zionis sedang mengembangkan sistem anti rudal laser Sebagai instrumen untuk mencegat roket kelompok Palestina Biaya sebuah rudal sistem air rondom ditaksil mencapai 70 ribu dolar Militer rezim Zionis hanya memiliki 10 baterai untuk air rondom Dan jumlah itu tidak cukup untuk melawan puluhan roket yang ditembakkan secara bersamaan oleh kelompok perlawanan Palestina Kinerja dari kelompok Palestina tidak main-main Bahkan ratusan roket-roket bisa melayang ke udara di Israel Dan itu membuat air rondom tak berfungsi maksimal Bahkan gagal mencegat roket-roket itu Kinerja luar biasa kontrol dan koordinasi antara kelompok perlawanan Palestina Membuat mereka berhasil menembak lebih banyak target dan melumpuhkan air rondom Brigada Izzuddin Al-Qassam setelah perang terbaru di jalur Gaza Menyatakan bahwa kelompok Palestina dengan menembak puluhan roket serentak saja Berhasil mengecoh sistem air rondom Dan memberikan pukulan keras kepada rezim Zionis Ini bukanlah kegagalan yang pertama kali Namun sudah berkali-kali Rudal permukaan ke udara ditembakkan dari Suriah ke Negev Selatan Israel Sebagai tangkapan Kami menyerang baterai tempat rudal diluncurkan dan baterai permukaan ke udara Tambahan di Suriah Demikian pernyataan militer Israel Sementara itu kantor berita negara Suriah sana mengatakan Pertahanan udara Suriah mencegat banyak sekali serangan Israel Yang menargetkan daerah-daerah di pinggiran kota Damascus Pertahanan udara mencegat roket dan menjatuhkan sebagian besar dari mereka Meskipun empat tentara terluka namun tidak serius dan menelan korban Dalam serangan itu Dan beberapa kerusakan material terjadi Namun tidak sefat hal yang terjadi di fasilitas nuklir Zionis Terima kasih telah menonton!